Halo Brozone selamat datang kembali di channel saya video kali ini saya ingin membahas tentang apa yuk ini jadi ini ada pipa empat-in Oke sebelum lanjut jangan lupa klik like share comment and subscribe dan juga aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru saya ya jadi ini saya punya pipa empat-in empat-in ya terus kemudian saya potong itu sekitar satu meter kemudian saya pasang dop dopnya saya pasang ini yang model dop drat ya jadi rencananya nanti akan saya taruh sampah-sampah hewani ya tulang ikan ikan dan sini dalam sini jadi nanti kalau misalkan itu akan menimbulkan bau jadi ini bisa ditutup nah ini saya mau buat lubang biopori jadi saya menggunakan pipa empat-in kemudian 50 cm dari bawah saya sayat-sayat dengan menggunakan gerinda kebetulan di tetangga ada yang lagi ngebangun jadi ada gerinda jadi lebih mudah ini 50 meter 50 meter 50 dari bawah saya sayat kiri kanannya kiri tinggi kurang lebih ini ya 50 cm lah jadi ini akan saya taruh sebagai lubang biopori cukup mudah ya yang susah itu ngelubanginnya saja jadi ini nanti akan saya taruh ke depan rumah saya peraturan IMB rumah itu ada salah satu poinnya adalah setiap rumah itu harus mempunyai lubang biopori kalau di daerah tanggerang ya saya enggak tahu di daerah lain tapi menurut saya biopori ini sangat menguntungkan ya Kenapa karena menjaga debit air salah satunya jadi ketika air hujan yang atas jalannya itu tipenya aspal itu air tidak akan terserap ke tanah jadi lubang biopori ini berguna untuk serapan air lebih banyak ke dalam tanah jadi kita punya tampungan air tanahnya itu tidak habis-habis apalagi nanti di musim kering nah ini kita udah memulai musim penghujan di November Desember Januari itu udah mulai-mulai musim penghujan harapan saya dengan menggunakan lubang biopori ini air tanah itu terjaga cadangannya oke ini posisinya lagi ada di depan rumah saya jadi saya punya got got sendiri ya ini karena ini konblok jadi mudah-mudahan air hujan tuh masuk ke situ kemudian ke saluran gorong-gorong bawah tanahnya nah ini disini saya bikin bioporinya tuh jadi ini nanti tinggal 5 setting ke situ oke ini tutupnya nanti tutupnya juga kita bolongin ke lubang bioporinya nanti tutupnya saya bolongin ya jadi rencananya ini untuk buang sampah hewani ke sini nanti jadi jadi terurai ke tanah nantinya dan tanahnya juga tidak jenuh karena ada banyak peteri dan cacing yang menguntungkan kemudian yang yang tumbuh-tumbuhan itu saya bikin di kompos itu jadi ini kompos kompos itu ada sampah kering sampah basah ya nah itu nah ini sampah basah begini untuk kompos itu untuk sampah hewani makanya saya pakai tutup agar tidak bau oke jadi manfaat lubang biopori itu fungsinya adalah menjaga cadangan air tanah kita agar lebih banyak khususnya di musim penghujan nanti banyak terserap tanah airnya ke tanah terus kemudian bisa juga difungsikan sebagai kompos atau sampah hewani buang sampah hewani agar mudah terurai di dalam tanah oke semoga bermanfaat tetap jaga kesehatan di musim pandemi ini dan juga yang paling penting enjoy your life sub indo by broth3rmax